Saat sedang menangkap ikan, pemuda menemukan seekor siput. Anehnya, dari dalam siput terdengar suara seorang wanita. Pemuda berpikir apakah dia sedang mengalami hal gaib. Barulah ketika cangkul besi menghantam kepalanya dengan keras. Dia baru yakin bahwa semua ini nyata. Kemudian dia mengambil siput dari sungai. Dia berlari ke rumah. Setelah sampai di halaman rumahnya, dia meletakkan siput ke dalam bak air untuk dipelihara. Saat ini dia sangat berharap bahwa di dalam siput itu ada seorang gadis. Meskipun dia merasa itu adalah pemikiran bodoh. Namun, sejak siput itu tiba di rumahnya pada hari kedua. Kejadian aneh mulai terjadi. Pemuda baru saja bangun dan keluar dari rumah. Dia melihat meja di depan pintu sudah dipenuhi dengan hidangan lezat. Berbagai macam daging dan sayuran. Dia tidak bisa memahami bagaimana dia begitu miskin. Siapa yang akan membantu dengan baik hati. Namun api masih menyala di dapur. Aroma beras di dalam panci juga sedang melayang perlahan keluar. Hal ini membuatnya semakin heran. Namun pada saat ini perutnya sudah sangat lapar dan menggerutu. Dia tidak memperhatikan terlalu banyak. Dia mulai makan dengan lahap di sekitar meja. Namun setelah itu, kejadian aneh kembali terjadi. Hari itu dia baru saja selesai bekerja di ladang. Saat dia membuka pintu dan masuk. Dia kembali terkejut. Meja tidak hanya dipenuhi dengan hidangan yang harum. Pakaiannya yang kotor juga sudah dicuci dan dijemur. Dia bingung. Di rumah hanya ada dia dan seekor siput sawah. Siapa lagi yang akan menyiapkan semua ini untuknya. Malam itu, dia memikirkan semalaman. Sampai keesokan harinya. Di meja masih ada makanan yang lezat. Dia segera memfokuskan pandangannya pada bak air. Namun saat dia membungku dan melihat. Di dalamnya hanya ada satu siput sawah besar. Dan tidak ada lagi. Untuk memastikan apakah semua ini dilakukan oleh siput ini. Dia sengaja mengangkat cangkul dan keluar dari rumah. Baru setengah jalan. Dia segera bergegas kembali. Melalui pagar. Dia melihat cahaya biru muncul dari bak airnya. Kemudian meloncat keluar seorang gadis cantik dari dalamnya. Dia adalah siput besar yang berubah. Pemuda itu benar-benar tidak percaya apa yang dilihatnya. Gadis siput masuk ke dapur seperti biasa. Untuk memasak makanan untuknya. Baru saja bersiap untuk melompat ke dalam bak air. Pemuda itu segera berlari ke sana. Dia langsung memeluk gadis siput. Melihat ini, siput tidak lagi menyembunyikan. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari sungai besar. Tersangkut di tepi sungai secara tak terduga. Beruntung pemuda menyelamatkannya. Pemuda yang telah lama sendirian. Langsung melamar kepadanya. Berharap dia bisa menjadi istrinya. Si cewek siput laut menyetujui permintaannya. Malam itu mereka menjadi suami istri. Kehidupan mereka setelah menikah sangat bahagia. Pemuda itu bekerja di ladang setiap hari. Sedangkan si cewek siput laut pergi ke ladang untuk memberi makan. Kemudian mereka makan siang di ladang. Mereka berpikir hari-hari seperti ini akan berlangsung selamanya. Namun, di perjalanan pulang, terjadi sesuatu yang tak terduga. Seorang pangeran yang pergi berburu jatuh cinta pada si cewek siput laut. Dia menantang pemuda untuk berkompetisi. Siapapun yang berhasil akan menjadi suami si cewek siput laut. Dan akan menjadi suami si cewek siput laut. Kompetisinya adalah siapa yang bisa mengubah pegunungan gersang menjadi oasis terlebih dahulu. Pemuda itu yakin dia pasti kalah kali ini. Namun si cewek siput laut membantu pemuda itu. Dia memberikan gulungan pergamen padanya. Dan memintanya melemparkannya ke sungai besar. Tidak lama kemudian, air sungai memberikan reaksi. Sebuah gelombang besar muncul dari dalam. Muncullah dewa sungai berambut hijau. Dia memberikan labu ajaib yang bisa melakukan segalanya kepada pemuda itu. Untuk digunakan pada saat genting. Ketika sampai di tempat perlombaan. Seratus tentara bawahannya sang pangeran mengangkat bibit pohon dan berlari ke lereng bukit. Pemuda itu kemudian berbicara ke labu dengan cepat. Ribuan makhluk kecil yang membawa pohon besar melompat keluar dari labu. Saat sang pangeran mengira dia akan menang. Bukit gersang pemuda itu segera menjadi hijau. Jelas sekali pemuda itu memenangkan perlombaan. Namun sang pangeran tidak memenuhi janjinya. Meminta untuk bertanding balap kuda sekali lagi. Pemuda itu akhirnya setuju dan menggunakan labu ajaib untuk menciptakan kuda berkekuatan luar biasa. Sang pangeran dan orang-orang lain melihat kuda pemuda begitu kecil dan kurus. Mereka pun tidak bisa menahan tawa. Namun dia sangat meremehkan kekuatan kuda ini. Seiring dengan suara tepuk wasit, pangeran memimpin di depan. Namun seiring berjalannya waktu, pemuda malah menyalip dari belakang. Saat itu anak buah pangeran mulai berbuat curang lagi. Setengah jalan, mereka menghentikan kuda pemuda dengan tali. Untuk memberikan waktu kepada pangeran. Melihat pangeran hampir mencapai garis finis. Pemuda memberi pukulan keras ke pantat kuda. Kuda meloncat seperti disuntik adrenalin. Meraih makota juara perlombaan. Namun saat itu pangeran masih belum menyerah. Kemudian dia mengusulkan balapan perahu naga terakhir. Pangeran memilih 15 orang untuk mendayung untuknya. Pemuda menggunakan kapal pintar yang dibuat dari labu untuk memimpin. Dan menghancurkan kapal pangeran. Melihat pangeran hampir tenggelam dan mati. Pemuda dengan baik hati menolongnya ke kapalnya sendiri. Namun sang pangeran membalas dendam dengan kebaikan. Saat hendak menusupnya dengan pisau. Dua dayung tepat waktu menghentikannya. Dan menjatuhkannya ke laut. Memukul kepalanya berulang kali. Setelah kejadian ini. Pemuda itu hidup bersama gadis siput. Namun kebahagiaan tak berlangsung lama. Ibunda gadis siput meminta dia kembali ke sungai besar. Karena dia telah melanggar aturan dunia surgawi. Menikah secara diam-diam dengan manusia biasa. Pemuda itu juga merasa kehilangan. Dia mengejarnya hingga ke tepi sungai besar. Gadis siput melambaikan tangan perpisahan. Akhirnya pemuda itu melompat ke sungai. Terima kasih telah menonton.